Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan, saya Rony Pirmanza Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat gas Berikut tiga garis besar yang kita bahas Yang pertama, pandangan molekuler pada gas Yang kedua, pengukuran tekanan Dan yang ketiga, hukum gas Akan tetapi, saya akan membahas lebih detail tentang hukum tekanan volume dan gas ideal Berikut adalah yang pertama, pandangan molekuler pada gas Dimana gas adalah salah satu dari tiga wujud materi yang umum Contohnya seperti air Air bisa berbentuk padat maupun cairan Akan tetapi, jika air dalam bentuk padat maupun cairan Tampaknya akan menghilang ketika dipanaskan Akan menjadi menguap Berikut dua contoh yang menjelaskan perbedaan gas dan cairan atau padatan Pada tingkatan molekuler Yang pertama, kita dapat melambaikan tangan kita di udara dengan sedikit hambatan Kita bandingkan dengan melambaikan tangan melalui bak berisi air Contoh yang kedua, udara di dalam botol mempunyai berat yang kecil Jadi, jika botol udara dicelukkan ke dalam air dan dilepaskan Maka dengan cepat botol tersebut akan terangkat ke permukaan Dari kedua pengamatan ini menunjukkan bahwa Volume udara tertentu tidak mempunyai banyak materi di dalamnya Maka kita dapat menyatakan hal ini dengan mengatakan bahwa udara memiliki kepadatan yang rendah Berikut gambaran gas dilihat dari tingkatan molekuler Sebagai gambar berikut Dimana molekuler gas di dalam dinding kontainer Pengamatan kualitatif sederhana terhadap sifat-sifat gas Membawa kita pada kesimpulan bahwa gas tersusun dari molekul-molekul dengan jarak Yang luas dan bergerak secara konstan Tabrakan molekul dengan dinding menghasilkan gaya-gaya yang kecil Jika digabungkan bertanggung jawab atas tekanan Gas juga dapat dikonversi Memberikan tekanan Tekanan suatu gas bergantung pada sebeberapa banyak gas yang dikurang Tekanan suatu gas meningkatkan bila suhunya dinaikkan Selanjutnya Yang nomor dua Pengukuran tekanan Tekanan adalah gaya persatuan luas Dihitung dengan membagi gaya dengan luas daerah yang terkena gaya tersebut Rumusnya Tekanan sama dengan gaya dibagi daerah Ternyata Pengukuran tekanan ini Ada dua alat untuk mengukur tekanan Yang pertama Barometer Tekanan ini juga bisa ditentukan dengan percobaan Yang disebut dengan Tori Celi Melalui percobaan Tori Celi diperoleh kesimpulan bahwa tekanan pada umumnya adalah sebesar 1 atmosfer Yang nilainya setara dengan 76 cm air raksa Berikut ini adalah gambaran barometer Yang kedua Yang kedua Manometer Gas-gas yang digunakan sebagai reakan atau dibentuk sebagai produk dalam reaksi kimia Dijaga agar tidak keluar dengan menggunakan peralatan gelas tertutup Namun Manometer ini mempunyai dua jenis manometer yang umum Yang pertama Manometer ujung terbuka Dengan rumus Pi gas sama dengan P0 plus H Atau Pi gas sama dengan P0 plus PGH Dalam gravitasi ini G nya itu sebagai gravitasi Sama dengan 9,8 mm per second kuadrat Sampai 10 meter second per kuadrat Yang alat kedua Manometer ujung tertutup Dimana tekanan gas kemudian dapat diukurnya Hanya dengan membaca perbedaan ketinggian air Raksa pada kedua lengan PHG tidak diperlukan pengukuran tekanan atmosfer secara terpisah Pembahasan yang nomor tiga adalah hukum gas Hukum gas Ada empat variable yang mempengaruhi sifat suatu gas Tekanan, volume, suhu, dan jumlah gas Namun saya disini akan membahas Yang pertama Tekanan Hukum tekanan volume Menurut Ahli Robert Boyle Seorang ilmuwan Irlandia Pada tahun 1627-1691 Melakukan eksperimen Untuk menentukan secara kuantitatif Bagaimana Volume sejumlah gas Bervariasi terhadap tekanan Karena Volume juga dipengaruhi oleh suhu Ia menganggap Variable itu konstan Secara matematis Hal ini dapat dinyatakan sebagai P mikro Sama dengan Satu dibagi P Atau Suhu dan jumlah gas Dijaga konstan Berikut adalah Gambaran suatu Hukum tekanan volume Yang dimana Mengoperasi gas Akan meningkatkan Tekanannya Pandangan Molekuler Tentang apa yang terjadi Ketika gas Dipres menjadi Volume yang lebih kecil Dengan Menyatukan molekul-molekul Jumlah tumbukan Dalam area dinding tertentu Meningkat Yang menyebabkan Tekanan Meningkat Hukum gas yang kedua Disini saya akan Menjelaskan Gas ideal Dimana Meskipun Gas nyata Tidak tepat Mematuhi Hukum Boyel Atau Hukum gas Lainnya Yang akan kita pelajari Seringkali Berguna Untuk Membayangkan Gas hipotetis Yang dapat Melakukan Hal tersebut Kita menyebut Gas hipotetis Seperti itu Sebagai gas ideal Sebuah gas ideal Mematuhi hukum gas Secara tepat Pada semua suhu Dan tekanan Gas nyata Berperilaku Semakin mirip Gas ideal Ketika tekanannya Menurun Dan suhunya Meningkat Sebagian Besar gas Yang kita gunakan Di laboratorium Dapat dianggap Sebagai gas ideal Kecuali Itu Melakukan Pengukuran Yang sangat Presisi Sekian Penjelasan Materi Sifat-sifat gas Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!